Pemerintah Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mendistribusikan bantuan sosial berupa paket 9 bahan pokok, sembako bagi 349 keluarga yang terdampak COVID-19 di Kecamatan Berbak. Camat Berbak Muhammad Yani mengatakan, 349 keluarga penerima bantuan sosial, bansos berupakan rumah tangga, non-data terpadu, kesejahteraan sosial atau DTKS. Keluarga non-DTKS adalah pekerja harian yang terdampak COVID-19 mulai dari buruh dan pedagang lainnya yang tak bisa berjualan. Pendistribusian bansos dilakukan secara langsung berdasarkan by name by address BNBA. Data rumah tangga non-DTKS menerima bantuan telah diverifikasi dan dibuat berita acara oleh RW dan Lurah serta Kepala Desa di wilayah Kecamatan Berbak. Pendistribusian sembako yang berisikan beras, gula, minyak, sayur, susu, dan mie satu tus itu juga disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur. Ada pun 349 sembako itu disebar di Kelurahan Simpang dengan penerima sebanyak 125 orang. Desa Rantau Makmur penerima bantuan 16 orang. Rawasari 33 orang. Telago Limu 17 orang. Sungai Rambut 56 orang. Desa Rantau Rasau 102 orang. Dengan total penerima bantuan sebanyak 349 orang. Dari Kebupaten Tanjung Jabung Timur, Tim Liputan HG News TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!